KTM merupakan satu-satunya pabrikan di MotoGP yang tidak memiliki motor superbike full firing yang diproduksi masal. KTM sempat memasarkan 1190 RC8. RC8 merupakan motor sport full firing yang diproduksi KTM pertama kali pada 2008. Dan berakhir pada 2015. Konsep pertama diperkenalkan pada 2005 yang dibekali mesin V-twin berkapasitas 999 cc milik super dark. Pada 2010 KTM menggunakan nama RC8R tentunya dengan beberapa perubahan khususnya pada sektor mesin. Motor ini dibekali mesin DOHC V-twin 75 derajat dengan kapasitas 1195 cc. Tenaga yang dihasilkan mencapai 175 HP pada 10.250 RPM dan torsinya 127 Nm pada 8.000 RPM. Teknologi mesinnya menarik karena menggunakan dua busi tiap silinder saat putaran mesin di bawah 7.000 RPM hanya satu busi yang aktif. Tapi saat di atas 7.000 RPM, dua busi bekerja untuk pengapian yang optimal. Karakter mesinnya, overbore dengan diameter piston 105 mm dan langkahnya 69 mm. Rasio kompresi yang dihasilkan juga tinggi yakni 13,5 banding 1. Banyak komponen mesinnya yang menggunakan material berkualitas tinggi, intake valve dari titanium. Setang piston dan suspensi depan juga dilapisi dengan titanium aluminium nitrite dan lainnya. Selain mesinnya yang tenaga spesifikasi lainnya juga tidak tanggung-tanggung, motor ini mengandalkan rangka trellis dari material chromium. Suspensi depan upside down dari WP dengan diameter 43 mm yang bisa diatur sepenuhnya suspensi belakang monoshock juga mengandalkan WP. Uniknya WP juga yang membuat swing arm RC8. Sistem pengeremannya didukung oleh Brembo baik rem depan maupun rem belakang. Dan sudah dilengkapi teknologi ABS. Dengan banyaknya material ringan tapi kuat yang dikunakan, bobot motor ini hanya 186 kg. Kecepatan maksimumnya diklaim tembus 271,4 km per jam. Sepedometer sudah full digital dengan lampu berwarna oranye. Informasi yang ditampilkan juga sangat lengkap untuk menunjang kebutuhan balap atau track bike. Keunggulan lainnya adalah RC8R ini menawarkan pilihan posisi berkendara yang dapat disesuaikan dengan pengendaranya. Mulai dari pijakan kaki, tuas rem, dan tuas press nailing. Tempat duduk serta tuas rem dan tuas kopling sehingga tidak sulit untuk mendapatkan posisi berkendara yang ergonomis. Motor ini terpaksa dihentikan produksinya karena dianggap terlalu bertenaga untuk dipakai di jalan raya. Tetapi anehnya KTM tetap memproduksi 1290 Super Dark bahkan kapasitas mesin dan tenaga yang dihasilkan lebih besar dari RC8R. KTM 1190 RC8 sempat dibasarkan di Indonesia pada 2012 oleh PT Moto KTM Indonesia, APM KTM. Saat itu motor super bike tersebut dibanderol dengan harga 400 juta rupiah OTR Jakarta. Jumlah unit yang tak banyak motor ini bisa dikatakan cukup langka dan menjadi incaran para kolektor. Bisa dipastikan juga harganya justru semakin melambung tinggi. Jadi itulah motor yang disuntik mati oleh pabrikannya sendiri tetapi malah membuat motor yang lebih besar tenaganya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!